Kata-kata asli dari baik ketiga lagu ini ternyata ditulis dalam bahasa Ibrani sekitar tahun 1050 oleh seorang rabi Yahudi bernama Mer bin Ishak Nehorai Tetapi bagaimana ceritanya Lehmann yang hidup di abad 19 bisa menyatukannya dengan lagu yang diciptakan berjudul The Love of God Frederick M. Lehmann lahir pada tahun 1868 di Mecklenburg-Schweirin, Jerman Ketika ia burung-burung 4 tahun, keluarganya beremigrasi ke Amerika dan menetap di Iowa, di mana Frederick menghabiskan sebagian besar hidupnya di California Ketika ia berumur 11 tahun, ada peristiwa yang membuatnya bahagia dan tidak akan pernah dilupakannya Peristiwa yang ia maknai sebagai peristiwa surga yang datang melingkupinya Sejak saat itu, Lehmann mulai tekun dalam kegiatan gereja dan belajar untuk pelayanan di Northwestern College di Naperville, Illinois dan mengembalakan cemat di Audubon, Iowa, London Baru, Indiana, dan kota Kansas, Missouri Sebagian besar hidupnya dikhususkan untuk menulis lagu-lagu rohani Yang pertama ditulis ketika menjadi pendeta di Kingsley, Iowa pada tahun 1898 Sejak saat itu, dia terus menulis dan bahkan mampu menerbitkan ratusan lagu serta menyusunya dalam lima buku lagu Pada tahun 1911, dia pindah ke Kansas di mana dia membantu mendirikan NASA Rene Publishing House Jauh sebelum itu, ia sempat menjadi seorang pengusaha di California Tetapi kemudian, ia kehilangan segalanya karena bisnisnya mengalami kemunduran Terpaksa ia harus membanting tulang dan bekerja sebagai buruk kasar Lehmann bekerja di sebuah rumah pengepakan Pasadena yang mengemas jeruk dan lemon ke dalam peti kayu Sebenarnya, lingkungan tempat ia bekerja bukanlah lingkungan yang ideal untuk menulis lagu-lagu rohani Tetapi justru ini adalah lingkungan yang Tuhan pilih baginya Pada suatu hari, dia begitu tersentuh oleh kotbat minggu malam tentang kasih Tuhan Sehingga ketika memikirkan itu hampir semalaman, ia tidak bisa tidur Pikirannya yang telah melambung memikirkan kasih Tuhan itu terus membayanginya dalam perjalanan menuju tempat kerjanya Sedikit demi sedikit, syair lagu mulai bermunculan di dalam kepalanya Bahkan sepanjang hari ketika dia mengemas jeruk dan lemon kata-kata itu terus mengalir Barangkali, dia menuliskan kata-kata itu di berbagai potongan peti yang rusak Dia tidak sabar menunggu jam kerja usai untuk segera pulang dan menuliskan kata-kata itu di atas kertas Setibanya di rumah, dia bergegas ke piano tuanya yang tegak berdiri dan mulai mengatur kata-kata serta menyusun melodinya agar sesuai Tidak berselang lama, dua baik dapat ia selesaikan Tetapi setelah selesai, ia berpikir Sekarang apa yang harus dia lakukan? Karena pada waktu itu, sebuah lagu harus memiliki setidaknya tiga baik untuk dianggap lengkap sebagai lagu Jauh dari lagu-lagu zaman kita yang sekarang membutuhkan hanya tiga kata barangkali Dia mencoba dan mencoba membuat baik ketiga Tetapi, ia tidak berhasil Saat itulah dia teringat sebuah puisi yang sebelumnya diberikan seseorang kepadanya Dengan terburu-buru, ia mencarinya dan menemukan puisi itu tercetak di sebuah kartu yang ia gunakan sebagai penanda buku Saat Lehman membaca kata-kata itu Hatinya tergetar oleh gambaran yang baik tentang kasih Tuhan Dia kemudian melihat tulisan ini di bagian bawah kartu Kata-kata ini ditemukan tertulis di dinding sel di penjara sekitar 200 tahun yang lalu Tetapi tidak diketahui mengapa tahanan itu di penjara Juga tidak diketahui Apakah kata-kata itu asli? Atau apakah dia pernah mendengarnya di suatu tempat Dan telah memutuskan untuk menulisnya di tempat selnya Supaya ingat akan kebesaran kasih Tuhan apapun situasinya Ketika dia meninggal dan orang-orang yang bertugas tidak mengecat ulang selnya Ada seseorang yang terkesan dengan kata-kata itu Sebelum kuas cat menghapusnya Orang itu kemudian mencatat dan menyimpannya Ketika Lehman tersadar Ia kembali ke pianonya Dan mulai menyuarakan kata-kata dengan melodi yang baru saja dia tulis Ternyata tulisan itu sangat cocok Itu sebuah keajaiban Lagu itu kemudian diterbitkan Dan sampai sekarang kita nyanyikan Di tahun-tahun berikutnya Asal usul kata-kata itu ditelusuri oleh para sejarawan Dan menemukan Bahwa baris-baris itu berasal dari puisi Aram Di abad ke-11 Atau tepatnya di tahun 1050 Yang berjudul Abdamut Milim Ternyata Itu adalah lagu sinagog Yang digunakan untuk pesta mingguan Tidak ada yang kebetulan bukan? Tuhan mempunyai rencana besar Epik cinta Nehorai terbengkale Dan tenggelam selama berabad-abad berikutnya The Love of God Yang telah ditulis oleh seorang penyair Yahudi Tuhan masukkan kembali ke dalam hati Seorang penulis lagu Frederick M. Lehmann Yang hatinya juga menanggapi Cinta Tuhan Tuhan sendirilah Yang menambahkan Satu baik itu Kedalam dua baik dan korus Dalam lagu The Love of God Lagu itu tercipta Di Pasadena, California Pada tahun 1917 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.